Pertandingan ke-2 di putaran ke-2 Liga Jarum Indonesia 2007 antara Persi Kabupogor menghadapi Persi Kota Tangkrang. Dapatkan kesempatan dari tenangan bebas, langsung diadakan ke kotak penalti. Hari ini, teman bebas yang cukup baik, namun penjagaan yang dilakukan terhadap pemain-pemain Persi Kabupogor yang berada di dalam kotak penalti oleh pemain-pemain bertahan Persi Kota Tangkrang, yang masih cukup menyulitkan sejauh ini. Pendangan langsung di luang kotak penalti. Bola kembali beralih ke kaki pemain-pemain Persi Kabupogor, Rodrigo, dia sama dengan Martiansyah, ada Roger Batum. Bola justru di tengah kali ini, coba pendangan langsung di luang kotak penalti, berjamping di setiap kiri. Sayang sekali, sayang sekali. Satu tenangan yang spekulatif tadi juga nyaris terjaga akurasi, saya lihat. Jarod. Ya, kalau saya lihat tidak ada opsi lainnya bisa bekerja sama dengan baik, bersama dengan Semepatrik ya. Semepatrik pun merupakan tulang punggung di belakang. Sementara itu Roger Batum dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Sebuah kesempatan yang harus tidak bisa dimanfaatkan pada akhirnya. Saya pikir ini adalah duel keras antara kedua pemain ya, Bu Hardiman. Karena keduanya ini pun dari Afrika. Apolo Jordan dan juga Nangni di sana. Alvan Lubis, go naik penalti. Semepatrik. Satu peluang yang lumayan besar. Tapi ya juga harus bisa mencetak gol. Kembalan ke dalam. Batum Roger terlepas. Hampir saja. Bola terlepas dari kendali pemain-pemain Persikota Tangerang. Ditip tadi oleh Roli Yassin. Ini dia di atas Mister Gawang. Persikota Tangerang. Pelanggaran dilakukan oleh Nopi. Barisan belakang Persikota. Dan saya mulai persoalan finishing touch di sini ya. Finishing touch jangan mungkin terlalu emosional ya, Bu. Buasih terus. Menjalankan dengan disiplin barisan pertahanan. Sebuah upaya dari Sene Pierre. Pendangan jalan-jalan. Semua pendangan yang sangat baik. Jadi baiknya David. Mengubah kedudukan menjadi 1-0. Untuk Persika Bobogor. Sebuah gol pertama yang dibuat oleh pemain baru yang dimiliki oleh Persika Bobogor. Dari putaran kedua ini. Satu gol yang indah. Yang di-pressing dengan sangat-sangat akurat tadi kita lihat. Bagaimana David. Maksimalkan bola rebound tadi. Iya. Dan kalau kita melihat scrimmage ini yang membuat sulit keeper Roli Yassin untuk mengantisipasi bola ya. Karena ada sederet pemain-pemain Persikota yang berada menutup pandangan dia di bawah mista. Dan finishingnya juga sangat baik. Artinya ini bukan hanya tendangan lurus tapi tendangan ini justru melengkung ke pojok awang ya. Berusaha membalas kali ini Persikota Tangerang. Kombinasi 1-2 yang sangat baik. Mencoba melebar. Mengarahkan bola ke kotak penalti. Masih bisa dihalang-halangi tadi oleh Henki Ardiles. Juga Deddy. Fondo. Epala Jordan. Ruben Carell. Memasuki kotak penalti. Coba melepaskan tendangan. Sudah sekali bagi mereka untuk memecah kebuntuan. Dua pemain menghadapi bola di luar kotak penalti. Ada Sammy Pierre dan juga Rodrigo. Bersiap mencetak gol keduanya di pertandingan bawah pertama ini. Rodrigo. Mencoba melakukan placing. Dua kaki. Sedangkan Persikabo ini langsung barek futbol. Pardiansyah di kotak penalti. Nopianto membantu serangan. Coba dihalang-halangi oleh pemain-pemain bertahan Persikota Tangerang. Di dalam kotak penalti Pardiansyah. Pardiansyah terlepas dari Nanmi di kotak penalti kali ini. Persikabo Bogor. Rodrigo. Berdiri Avan Lubis di belakangnya. Sepertinya tinggal tunggu waktu untuk gol kedua bagi Persikabo ini. Kalau kita melihat permainan mereka begitu baik dalam. Langsung mengarah ke Gawang. Sedikit lagi. Hampir saja. Tipis tadi kita lihat. Bermula lebih bisa bermain, saya lihat ya. Iya, mereka tidak ada pilihan lain. Bung Hardiman kecuali keluar menyerang ya dengan posisi tertinggal. Pertandingan bawa pertama berakhir dengan kedudukan 1-0. Untuk keunggulan Persikabo Bogor. Pertandingan bawa kedua sudah dimulai. Dan serang bertenaga yang dimulai Persikabo Bogor. Terlepas Rodrigo dari perangkap outside. 2-0. Persikabo Bogor. Unggul lepas Persikabo Bogor. Di menit awal bawa kedua ini. Finishing yang baik sekali di sini. Padahal ini bukanlah peluang yang mudah ya. Artinya dalam berharga dengan keeper. Ada dua opsi. Melendang langsung atau melewatinya. Namun dengan sangat tenang. Rodrigo justru bisa melewatinya. Dan saya melihat di sini skill yang cukup baik. Dalam melakukan finishing touch ya Bung Hardiman. Dengan satu keeping tadi. Kita melihat. Rodrigo Bogor itu tenang. Iya. Mengecoh. Lando Coibur. Satu dua sentuhan dilakukan oleh Persikota Tangra. Dan langsung di luar kotak penalti. Rodrigo Bogor. Untuk tidak mau disebutkan egois ya. Iya betul. Mesti di sektor kiri juga ada pemain yang justru jauh lebih bebas. Iya. Umpan jauh Esteban Gullien. Bisa diantisipasi oleh Val Zitoldo. Langsung marah ke oang Evan Jordan. Lagi lagi lagi. Lagi lagi. Lagi lagi. Lagi lagi. David. Marjian Shah. Coba melewati dua pemain yang berdiri di sana. Mendapatkan kesempatan kali ini. Memilih untuk melakukan upan simulasi. Oh. Masuk. Akhirnya mencetak gol. Bekas pilihnya sendiri. Gol ke-duanya di musim ini. Yang dibuatnya. Gawang Persikota Tangra. Akhirnya. Akhirnya yang mencetak gol. Oh. roger batu satu golnya gol yang kedua dalam musim ini dalam sebuah kenafilan yang terima saya pikir kita melihat kuban yang bagus dari Syairan sebetulnya kita melihat reaksi dari penjaga gawang roliasi telatnya dalam keadaan terpleser kita lihat dan telat untuk bangkit samfondo set kiri berdiri Ruben Karel arahkan ke kota penalti itu tidak terulang ketika dia bersama Persikabosan mudah-mudahan upaya antisipasi dari penjaga gawang Fauzi Toldo bola sempat terlihat keluar dari garis sebelah kiri kota penalti dalam tayangan ulang bagaimana upaya dari Fauzi Toldo sedikit mendapatkan benturan bahu dari Epala Jordan Oh tidak benar-benar melewatkan garis benar-benar Fauzi Toldo sebuah kesempatan kembali Batum Roger kini Samfondo mendapatkan kesempatan dari sayap kanan menghilang Fauzi Toldo terlepas Esteban Gullien kesempatan akhir yang gagal dimanfaatkan oleh Persikota Tangerang inilah yang bisa menjadi salah satu contoh ya bagaimana mereka mengalami kebuntuan di lini depan Bung Erwin ini Semi Pierre dan pertandingan berakhir dalam kedudukan 3-0 untuk Persikabos Bogor pembalasan yang setimpal pembalasan yang sempurna di putaran kedua ini terjadi di Stadion Persikabos di kota Cibinong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!